Intro Halo sahabat tanam semuanya, kembali lagi di channel youtube saya di Kui 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 Tanam Kui Baiklah kalian tanam kui akan kasih video tutorial tentang bagaimana cara untuk melakukan setek bucu pada tanaman ceri Barbados Tentunya kalian tanam kui akan kasih video tutorialnya sesimpul-simpul mungkin agar sahabat tanam semuanya bisa mencobanya di rumah Baiklah langsung saja kita mulai videonya, tetapi jangan lupa like, komen, dan subscribe tanam kui Agar tanam kui akan memberikan kota-kota yang terbaik bagi sahabat tanam semuanya Baiklah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk setek bucu ceri Barbados adalah Pisau Gunting Hormon perangsang akar Tali plastik Tanah yang sudah dimasukkan ke dalam wadah Larutan vitamin B1 Dan yang terakhir adalah Pucuk dari tanaman ceri Barbados Baiklah caranya pertama yaitu kita harus merapikan terlebih dahulu pucuk dari ceri Barbados ini Ingat yang terlalu mudah seperti ini Kita potong menggunakan gunting Sampai dimana kulit batangnya sudah berubah warna sedikit kecoklatan Nah ini kita akan gunakan untuk setek Terus kita rompes daunnya agar mencegah penguapan yang berlebihan Baiklah ini bagian yang mana akan tumbuh akar ya jadi kita buang dulu Sudah Nah untuk bagian yang terlalu panjang seperti ini Kita potong Kita sisakan setengahnya Nah untuk daun ini kan masih terlalu banyak Kita potong juga Nah jadi kita rompes seperti ini Nah Kita pangkas ya jadi setengah daunnya saja Tidak apa-apa Baiklah kurang lebih seperti ini Selanjutnya rendam pucuk di larutan vitamin B1 selama kurang lebih 15 menit Baiklah selanjutnya kita tiriskan kurang lebih 3 menit atau sampai airnya sedikit berkurang Baiklah selanjutnya kita harus berikan hormon peraksana akar pada pucuk Jadi kita bisa gunakan tangan untuk membalurkannya Baiklah ini sudah selesai Baiklah selanjutnya kita tanam pucuk Sudah kita beri hormon peraksana akar tadi di tanah Ingat ya Letakkan di tengah-tengah Lalu kita padatkan Seperti ini Nah jadi Wadahnya ini tidak perlu kita bolongi lagi Karena Tanahnya ini juga sudah lembab Dan selama Proses stek pucuk ini sampai keluar akar Kita tidak boleh melepas sungkup yang akan kita pasang nanti Baiklah ini sudah selesai Dan nanti selanjutnya tinggal kita Sungkup menggunakan plastik Baiklah selanjutnya kita sungkup Pucuk ini yang sudah kita tanam Menggunakan plastik Untuk ukuran plastiknya Menyesuaikan dengan ukuran tanaman ya Jika tanamannya cukup tinggi Maka gunakan plastik dengan ukuran yang cukup besar Seperti 500 gram sampai 1000 gram Baiklah sudah kita sungkup seperti ini Terakhir tinggal kita ikat Menggunakan tali plastik Baiklah selanjutnya kita ikat Pucuk ini sudah kita sungkup Menggunakan tali plastik Ini untuk mengikatnya Harus kencang ya Jangan sampai bawahnya ini Dikit longgar yang bisa menyebabkan Udara bisa keluar ya Tujuan dari penyungkupan ini sebenarnya Untuk mengurangi penguapan Agar akar bisa tumbuh terlebih dahulu Sebelum tanaman mati Baiklah ini sudah selesai Baiklah ini sudah selesai Dan kita tinggal menunggu hasilnya Kurang lebih 2 sampai 4 minggu Atau sampai akarnya tumbuh Dan bisa kita lihat dari bagian bawah ini Dan untuk perawatannya Kita tinggal meletakkan tanaman ini Di tempat yang keduh saja Tidak perlu disiram karena tanahnya juga tadi sudah lembab Dan kalau kita lepaskan dari sungkupannya ini Justru akan membuat tanaman Akan mengalami penguapan yang drastis Yang menyebabkan tanaman bisa mati Baiklah itulah tadi bagaimana cara untuk Stake pucuk pada tanaman cherry barbados Apabila ada yang kurang jelas Jangan lupa bertanya di kolom komentar ya And thank you for watching tanam kui 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 tanam kui Terima kasih telah menonton